Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para jamaah yang kami muliakan, dan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, menggantikan Abu Bakar al-Siddiq, itu ditugaskan oleh Umar menjadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As inilah yang awal mulanya membawa pasukan menaklukkan dan menguasai Mesir. Nah pada saat dia sebagai gubernur, terjadilah adanya pacuan kuda. Waktu itu pacuan kuda itu kebanggaan umat Islam, dan khususnya orang-orang Mesir. Pada pacuan kuda itu, salah seorang putra dari Amr bin As ikut perlombaan, ikut pacuan kuda. Nah karena dia merasa anak seorang gubernur, dia minta harus jadi juara. Akhirnya terjadilah itu perlombaan pacuan kuda itu, yang lain dijegal. Tidak boleh menang. Yang dimenangkan adalah putranya Amr bin As, karena dia merasa sebagai seorang anak gubernur. Ini perlombaan itunya adalah tingkat nasional. Ya pacuan kuda tingkat nasional. Akhirnya berita ini sampai kepada Umar bin Hottom. Seorang khalifah yang sangat adil. Khalifah yang selalu membedakan baik dan buruk. Furqonan banal hak wal batil, sehingga belum mendapatkan al-faruk, orang yang memisahkan hak dan batil. Itu Umar bin Hottom. Radiyallahu'an. Maka dipanggillah Amr bin As oleh Umar. Umar menyampaikan kalimat yang sangat indah. Kam istabadtumun nasah waqadwaladathum ummahatuhum akhrarah Wahai Amru, berapa lama kamu memperbudak manusia padahal ibu mereka melahirkan dalam keadaan bebas dan merdeka. Ditegur oleh Umar, sikap begitu. Nah di sini pada zaman sekarang kita melihat bahwa kemerdekaan itu kebebasan suatu kadunia yang agung dari Allah. Yang patut kita syukuri. Mengapa? Kata Sidina Umar Waqadwaladathum ummahatuhum akhrarah Semua manusia itu dilahirkan oleh ibunya mereka masing-masing dalam keadaan bebas dan merdeka. Karena itu menyebut hari ulang tahun proklamasi kita harus menyadari bahwa karunia kemerdekaan karunia kebebasan merupakan hal yang sangat luhur yang harus kita syukuri pada Allah SWT. Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh